Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi fast charging atau pengisian daya cepat itu tidak berfungsi di HP Android kita Nah buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami kasus dimana ketika kita mengecas HP kita ya Biasanya kan kalau kita cas itu untuk fitur fast charging itu otomatis aktif ya Namun ada gendala gitu ya teman atau mungkin masalah dan fitur ini itu tidak mau aktif Nah bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman disini langsung aja kita praktekan ya Ini saya contohkan menggunakan HP Samsung ya teman-teman di depan saya ini Namun buat teman-teman yang mungkin menggunakan HP merk lainnya itu silahkan sesuaikan saja seperti itu Nah disini ya teman-teman untuk penyebab pertama mengapa untuk fitur fast charging ini itu tidak mau aktif Biasanya karena kita itu tidak mengaktifkan fiturnya ya teman-teman Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa fitur fast charging di HP kita itu sudah aktif Caranya itu cukup mudah ya teman-teman kita mengeceknya silahkan teman-teman buka saja pengaturan di HPnya Seperti ini Nah disini kita cari saja untuk pengaturan baterai seperti ini Kemudian disini kita geser saja ke atas ya teman-teman Kita pilih saja yang ini pengaturan pengisian daya Nah disini ya teman-teman pengisian daya cepat Disini apabila non aktif seperti ini Silahkan teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu seperti ini Kemudian silahkan coba charge Apakah sudah aktif atau belum ya teman-teman untuk fitur fast charging ini Nah apabila tidak bisa kita lanjut ke cara yang kedua Disini untuk yang cara kedua ya teman-teman mengapa untuk fitur fast charging ini itu tidak bisa Biasanya karena lubang charger di HP kita itu kotor ya teman-teman Yaitu yang bawah ini Yang ini ya teman-teman Disini biasanya itu kotor Jadi silahkan teman-teman bisa bersihkan dulu ya untuk lubang chargernya Bisa menggunakan tusuk HP ya teman-teman Atau mungkin menggunakan pinset seperti punya ini ya teman-teman Saya contohkan Nah seperti ini silahkan teman-teman Bersihkan saja Biasanya itu banyak debunya di dalam ya Alangkah lebih baik teman-teman itu bisa menggunakan kapas ya teman-teman Atau mungkin tisu dan dibasai dengan minyak kayu putih Ya seperti itu Nah setelah kita bersihkan lubang chargernya ya teman-teman Dan bersih namun masih tidak bisa ya teman-teman Misalkan seperti itu fitur fast chargingnya Kita lanjut ke cara yang ketiga Disini untuk yang cara ketiga ya teman-teman Pastikan terlebih dahulu bahwa setelah HP kita itu support ya teman-teman Untuk fitur fast charging Disini pastikan juga untuk kepala charger dan kabel datanya itu support fast charging juga ya Nah seperti punya saya ini ya teman-teman Ini adapter atau kepala charger dari Samsung sendiri Dan disini ada tulisannya ya teman-teman Itu bisa lihat Super fast charging seperti itu Dan ini untuk adapternya itu support ya teman-teman Saya gunakan untuk fast charging Kemudian yang kedua kabelnya juga pastikan ori ya teman-teman Dan pastikan juga bahwa support fast charging seperti itu Nah setelah seperti itu ya teman-teman Kita lanjut ke cara yang keempat Disini untuk yang cara keempat ya teman-teman Masih di kepala charger dan kabel Nah pastikan kedua perangkat ini itu masih dalam keadaan baik ya teman-teman Alias tidak ada yang cacat Seperti punya saya ini ya teman-teman Ini untuk kepala chargernya juga masih baik Kemudian untuk kabel datanya juga masih baik seperti itu Disini masih baik ya teman-teman Ini USB-C to USB-C seperti itu Pastikan keduanya itu masih dalam keadaan baik Nah apabila setelah kita pastikan semuanya itu aktif dan masih dalam keadaan baik Namun tetap tidak bisa ya teman-teman Kita lanjut ke cara yang kelima Disini untuk yang cara kelima teman-teman bisa pergi saja ke pengaturan HP-nya seperti ini Kemudian disini kita cari saja untuk pengaturan aplikasi ya teman-teman yang ini Lalu kita cari saja disini teman-teman bisa ketikkan saja yaitu perawatan perangkat Nah yang ini ya teman-teman perawatan perangkat kita buka saja Kemudian disini kita pergi saja ke bagian penyimpanan Kemudian kita beli hapus data Kita hapus data ya teman-teman Yang ini hapus data kita beli hapus seperti itu Nah setelah seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita restart saja HP kita seperti ini Kita pilih mulai ulang ya teman-teman seperti itu Oke setelah berhasil kita restart ya teman-teman untuk HP kita Disini langsung saja kita coba ya teman-teman Kita charging apakah sudah bisa atau belum untuk fitur super fast chargingnya Seperti itu ya teman-teman Kita cek kita coba seperti ini Nah disini langsung muncul ya teman-teman pengisian daya super cepat ya teman-teman Ini artinya untuk charging di HP kita itu sudah berjalan ini dia Disini itu sudah bisa ya teman-teman untuk fitur super fast chargingnya di HP kita Jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial seingat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya